Lantaran ditinggal tidur oleh pemilik sebuah motor metik dan ponsel milik pegawai warung makan di Seragen, Raib, dicuri. Ya, sementara itu terpergok warga saat beraksi di area parkir rumah kontrakan, maling motor di Kabupaten Tanggerang berpura-pura mencari alamat, kemudian kabur dengan cara memanjat tembok rumah. Rekaman CCTV sebuah toko memperlihatkan seorang pria membawa kabur sepeda motor jenis metik milik pegawai warung makan yang diparkir di halaman toko. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Seragen Tengah, Seragen, Jawa Tengah, selasa dini hari. Dimintai konfirmasi pada Rabu, korban mengaku pencuri memanfaatkan situasi sepi dan korban yang sedang tertidur lolat di warung. Selain menggasak motor, tersangka juga mencuri ponsel dan kunci motor milik korban yang diletakkan di meja warung. Saat ini, korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Seragen. CCTV juga merekam aksi pria merusak kontak sepeda motor di area parkir rumah kontrakan di Kecamatan Balai Raja, Kabupaten Tanggerang, Banten, Rebu Pagi. Meski sudah menguasai motor incarannya, aksinya diketahui warga yang sebelumnya melihat pelaku masuk ke area rumah kontrakan. Namun, dengan modus berpura-pura mencari alamat rumah temannya, pria itu kemudian kabur dengan cara memanjat tembok rumah saat warga lengah. Agar tidak dikenali, pria tersebut melepas ke meja yang digunakan dan meninggalkan sendalnya. Ia dapat meloloskan diri meski sempat dikejar warga. Meski demikian, korban yang ditemani ketua RT melaporkan kasus percobaan pencurian ini ke Polsek Balai Raja dengan berbekal rekaman CCTV. CCTV merekam aksi kawanan perampok membobol minimarket di Jalan Raya Cilawu, Garut, Jawa Barat pada pertengahan Januari lalu. Seorang pria yang sudah berada di dalam minimarket berusaha membantu rekannya masuk. Beberapa menit kemudian, salah satu pencuri mengambil barang dagangan dan memasukkannya ke dalam karung. Polisi akhirnya menangkap tiga orang terduga berlaku pada 22 Januari lalu. Dalam berilis pada Rabu siang, polisi mengatakan komplotan ini beraksi di sejumlah toko mulai Garut, Tasik Malaya, Sukabumi hingga Subang. Mereka berjumlah empat orang dari yang bertugas memantau, mengeksekusi hingga membobol dinding minimarket. Dari tiga tersangka pelaku, polisi menyita barang bukti serta uang hasil curian, pakaian yang digunakan, dan linggis untuk membobol tembok minimarket. Polisi juga telah menetapkan dua tersangka yang melarikan diri masuk daftar pencarian orang. Tim Liputan, CNN Indonesia